Halo teman-teman Assalamualaikum Selamat pagi dan selamat beraktifitas Masya Allah luar biasa Inilah kebunku yang di atas rumah Rutinitas ibu rumah tangga Yang hobinya berkebun di rumah Masya Allah bisa menghasilkan tanaman Yang bermanfaat Walaupun tidak seberapa Alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga Ini mau aku siram lagi Biar dia lembab Dan nanti siap ditanami Alhamdulillah Ini kemarin itu Medianya sekampadi mentah Otoran kambing Kompos Sama tanah sedikit ya teman-teman Alhamdulillah 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 Inilah penampakan tanamanku Baru ajak aku Pindah Alhamdulillah Tadi tidak aku lihat Ya teman-teman Alhamdulillah Semoga bisa tumbuh Dengan syukur ya Bismillah Aja Dan ini masih banyak sekali Ini yang belum aku tanam itu Labu madu Teman-teman Dan itu Kembangkul ya Yang itu kembangkul Dan itu ada kubis Yang warna ungu Itu hanya satu Yang tumbuh Insya Allah Nanti Bisa Berkembang dengan baik ya Bismillah Aja lah Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa ya Semoga kamu nanti Tumbuh dengan baik ya Biar aku bisa Menikmatimu Alhamdulillah Masya Allah Ini belum aku Taruh di Tempatnya ya Teman-teman Karena belum tahu Mau tak taruh di mana Karena aku ini baru Enggak enak badan Alias boyo Sakit Kalau dibuat jalan itu Sakit Kemarin sempat Enggak ngapa-ngapain Satu hari Tapi Alhamdulillah Ini bisa beraktifitas Sedikit-sedikit Yang lain Belum aku Pindahkan ya Dan ini Yang ini Belum aku pindahkan Teman-teman Ini kering sekali Ya Allah Ini belum aku Pindahkan Karena aku Belum Terlalu Enak badan Jadi aku Belum sempat ya Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa ya Teman-teman Inilah kebun kecilku Yang di depan rumah Persis ya Alhamdulillah Ini habis aku Siram-siram Tapi ini Rumputnya Masih Kotor ya Ada daun-daun Yang Belum aku Sapu ya Teman-teman Itu ada Semangka Yang tumbuh sendiri Ada melon Masya Allah Luar biasa ya Semoga nanti Bisa menghasilkan Tinggal kita Pupuk aja Ya teman-teman Alhamdulillah Masya Allah Ini Oh lihat teman-teman Ini Apa namanya Anggurku Yang menjuntai-juntai Di tangga ya Masya Allah Lihat Masya Allah Dia tumbuh dengan Baik ya Bismillah Semoga Bisa menghasilkan Ya teman-teman Ini sebenarnya Di jalan ya Tanamannya Di jalan Semoga nanti Dia bertahan Dulunya ini kan Aku tanami Beberapa bunga Ya teman-teman Dulunya ini kan Tempatnya itu Khusus ada bunganya Ya Karena ada Kendaraannya Pak suami Jadi ini Dibuat jalan Tapi gak apa-apa ya Dia masih bertahan Alhamdulillah Masya Allah Ini jenis Anggur FM Alhamdulillah Walaupun daunnya Seperti ini ya Teman-teman Insya Allah Dia nanti bertahan Bismillah aja Dulu aku juga Pernah punya Anggur ya Anggur Aku taruh Di atas Bandulan itu ya Teman-teman Dulunya itu Ada para-para Dan ada Anggurnya Tapi sayangnya Anggurnya itu Kecil-kecil sekali Dan Asem Jadinya aku Udahin ya Sebenarnya Taramannya itu Masih ada Dia masih Tumbuh Tapi Gak pernah aku rawat Karena Apa Buahnya itu ya Gak enak Pecut Dan Kecil-kecil Gak aku Pertahankan ya Teman-teman Terus aku Ambilin semua Kalau Lihat Scroll di bawah Videoku yang lama sekali Mungkin ada Tiga tahunan ya Pasti ketemu ya Teman-teman Pas aku panen Anggur Sebenarnya Banyak buahnya Cuman ya Kecil-kecil Dan ketuk Jadi Aku udahin Alhamdulillah Masya Allah Semoga Bisa diganti Ini ya Teman-teman Nanti ini Biar Menjuntai-juntai Di tangga Alhamdulillah Ini ada Tunas-tunas Yang Kecil-kecil Dan ini Bunga Kenanga Alhamdulillah Gak berhenti Berbuah ya Berbunga ya Teman-teman Gak berhenti Berbunga Ini biasanya Aku Kalau Pasar Itu Aku ambili Tak kasih Ke Orang Penjual Bunga Teman-teman Eman-eman Kalau kering Seperti ini Kadang Kalau aku Gak lupa Itu tak ambili Teman-teman Terus tak Kasih ke Orang Penjual Di pasar Biar Bermanfaat Kalau Seperti ini Kan Eman-eman Karena aku Ini belum Di pasar Jadi Belum Insya Allah Nanti kalau Ke pasar Bisa Dikasih ke Teman-teman Oh ternyata Ada penghuninya Lihat Tawon ini Aku sering Digigit Dia Kalau Menggigit Itu Sangat Super Luar biasa Sakitnya Sampai Menusuk Ke Tulang Tapi Kalau Misalkan Digigit Dikasih Minyak Kayu Putih Atau Minyak Kampak Itu Langsung Berkurang Jadi Tips Buat Kalian Kalau Digigit Lebah Langsung Dikasih Minyak Kampak Atau Minyak Kayu Putih Pokoknya Sejenis Itu Minyak Tawon Juga Bisa Pokoknya Yang ada Di rumah Dioleskan Insya Allah Sakitnya Berkurang Aku Aku Lihat Perkembangan Dari Ini Teman Teman Tinku Lagi Setiap Hari Aku Update Jangan Bosen Alhamdulillah Semakin Gede Insya Allah Sebentar Lagi Bisa Dinikmati Semoga Enggak Rontok Bismillah Aja Lihat Teman Teman Ini Selang Tiga Hari Alhamdulillah Masya Allah Dia masih Bertahan Disini Belum Aku Tindah Tempat Karena Aku Belum Berani Takut Nanti Kalau Boyo Kumat Insya Allah Nanti Kalau Udah Siap Takutnya Boyo Kumat Lagi Jadi Aku Biarkan Disini Dulu Kebetulan Ini Kendaraannya Pak Suami Yang Satu Belum Pulang Jadi Rada Rada Aman Ya Sebenarnya Disini Tidak Mengganggu Karena Nanti Kendaraannya Paling Disitu Alhamdulillah Alhamdulillah Dia Kelihatannya Berdiri Tegak Semoga Kamu Menghasilkan Jangan Mengecewakan Ku Bismillah Aja Insya Allah Nanti Aku Rawat Dengan Sepenuh Hatiku Dia Juga Makhluk Hidup Jadi Wajar Kalau Diajak Bicara Dia Juga Sebagian Makhluk Allah Jadi Jangan Hiran Kalau Kita Bicara Dengan Tanaman Ya Lihat Teman Teman Ada Para Petani Yang Panen Kacang Kelihatan Enggak Ya Itu Ya Teman Teman Ini Aku Dipagar Teman Teman Dipagar Ala-ala Yang Buat Ini Pak Suami Ya Karena Kemarin Kan Sempat Ditinggal Ditinggal Pergi Jadi Harus Dikasih Pagar Seperti Ini Jadi Enggak Bisa Keluar Sana Tapi Alhamdulillah Masya Allah Semoga Cepat Kelar Ya Inilah Kebun Kecilku Yang Di Di Depan Rumah Di Atas Rumah Dan Di Samping Rumah Dan Di Garasi Juga Ya Di Samping Garasi Ya Teman Teman Alhamdulillah Masya Allah Rutinitas Ambruk Oh Oh Alhamdulillah Ini Tanaman Korol Dia Sangat Subur Sekali Nanti Mau Tali Mau Aku Benerin Dulu Ya Some Tali